Waktu itu serintas gue nemuin sebuah pertanyaan, gue lupa bahkan ini di Instagram atau di Youtube, pertanyaan bagus menurut gue. Pertanyaannya adalah, apakah joke bisa kadaluarsa? Jawabannya adalah bisa, itu jawaban pendeknya, gue jelasin dulu. Karena gue takutnya orang salah nangkep. Joke itu bisa kadaluarsa, tapi bukan karena joke-nya udah lama. Beat Shanghai, yang sangat handal gue pake di korporat, sampe dengan hari ini masih gue pake di korporat, itu pertama kali gue bawakan 2010. Itu beat usianya 10 tahun. Dan dia tumbuh terus. Dari 2010, gue inget kok, pertama kali gue bawain beat Shanghai itu, pertama kali banget gue bawain beat Shanghai, itu di acara amalnya Angga Sasongko, waktu itu safe mentawai kalau gue gak salah. Gue lupa nih apa nih. Ya kayaknya safe mentawai, acaranya Angga Sasongko. Terus gue bawain beat Shanghai itu pertama kali. Gue inget karena gue waktu itu ada roasting Tompi, Tompi ada roasting gue balik, ada roasting-roastingan gitu. Dan itu belum ada stand-up pindu, udah 2010. Terus, 2012 gue masukin merdeka dalam bercanda stand-up community special, kalau lo inget. Terus, 2014-2015 gue bawain lagi di world tour. Masangga Bangsukko world tour. Gue tarik tuh beat Shanghai itu untuk closing-nya. Dan baru di 2014-2015, beat itu bener-bener jadi plek. 5 tahun untuk sebuah beat, bener-bener jadi solid banget. 5 tahun. Dan dari 5 tahun tersebut, masih gue bawain lagi sampai sekarang. Berarti, joke itu bukan kadalu warsa karena usianya udah panjang. Karena orang suka bilang, oh mungkin joke itu kadalu warsa karena beatnya udah lama banget, terus dipakai berulang-ulang, terus jadinya gak lucu. Beat itu jadi gak lucu karena komikanya udah gak deliver itu sepenuh hati. Kalau beat itu lucu, itu lucu selamanya. Mungkin orang yang udah pernah denger gak sama efeknya. Tapi, beat itu masih bisa dipakai dimanapun. Orang gue corporate geek masih bisa pakai karena masih banyak orang yang gak tau beat itu. Indonesia kan 300 juta. Penonton gue, paling banyak berapa? 7500 dalam satu pertunjukan. Jadi masih banyak yang gak tau beat ini, gitu. Beat itu kadalu warsa bukan karena usia udah lama. Beat itu jadi kadalu warsa karena fakta yang ada di dalam beat itu sudah tidak relevan. Gue kasih contoh. Waktu gue lagi ngembangin beat, ini gue lupa nih, juru bicara atau pragi waksono. Kayaknya sih pragi waksono. Apa septic tank ya? Gue juga lupa. Antara pragi waksono atau septic tank. Tapi gue pernah ngembangin beat soal Pak Jokowi itu ngundang youtuber ke istana, ngundang pelawak ke istana, ngundang serap komedian ke istana, ngundang buzzer ke istana, ngundang influencer ke istana. Tapi tiap kemis ada ibu-ibu di depan istana, kagak dibawa masuk. Itu beat gue tuh. Gue lagi ngembangin beat ke arah situ. Gue mulai pakai nih di open mic nih. Dan open mic kan ya random ya orang bisa nonton dari manapun gitu. Dan kadang-kadang gue suka curiga, ini siapa ya? Gue orangnya sehuzonan kan? Karena, bukan sehuzonan ya. Jadi suatu hari seorang politisi terkenal sekali. Tidak mungkin lo gak tau politisi ini. Tidak mungkin. Ngomong ke temen gue. Temen gue kebetulan suka nulis dan temen-temannya banyak politisi juga. Temen gue ngomong ke gue. Gue dititipin pesan sama si politisi itu. Tolong katanya, tolong bilang sama Panji. Panji kalau bikin acara pasti ada intelnya. Nah jadi kan gue kalau denger kayak gitu kan nempel mulu di kepala gue ya. Makanya setiap kali gue stand up, gue suka bercanda. Eh itu, lu intel ya? Lu intel ya? Karena itu pasti ada di kepala gue. Nah, gue bawain beat itu open mic kan? Gue keliling-keliling dari tempat ke tempat. Dan di open mic itu gue gak bisa ngatur siapa yang ada di situ. Beat itu gue lagi gue bawain. Belum sempet gue bawain untuk show, gue baca berita, Pak Jokowi akhirnya ngajak orang yang ada di istana masuk. Peserta aksi kamisan masuk. Lo pasti bisa temukan ini beritanya. Walaupun akhirnya gak jadi apa-apa, Cuma naruh surat doang. Terus gak ada janji apa-apa. Gue kadang-kadang ngerasa kayaknya ada intel tuh nonton gue open mic. Dan dari ngomong ke dalam, Terus dalam istana akhirnya bikin Sebuah perhelatan di mana orang-orang istana akan bisa dibawa masuk. Tapi gak kejadian apa-apa. Gak berubah, gak mengubah apa-apa gitu. Tapi Jokowi jadi gak bisa dipakai. Nah itu tuh baru keadaan luarsa. Karena kalau misalkan gue pake, Beat itu, Udah gak relevan faktanya. Ketika gue bilang, Masa youtuber, pelawak, stand-up comedian, Influencer, buzzer dibawa ke istana, Tapi ibu-ibu gak dibawa ke istana. Udah gak relevan. Karena ibu-ibu udah dibawa ke istana. Itu baru keadaan luarsa. Bahkan beat gue tentang Glenn Fredly, Sebenernya masih bisa gue pake, Walaupun orang yang meninggal. Karena konteks dari beatnya tidak keadaan luarsa. Gak ada yang berubah itu mencerita zaman dulu gitu. Beda halnya seperti misalnya, Nah, gue denger, Oh ini, ini beat keadaan luarsa gue. Sebelum gue ngomongin soal yang gue mau bahas. Ini beat gue keadaan luarsa. Gue ada beat di juru bicara soal, Saritem ditutup, Keramatunggak ditutup, Ini ditutup, Aleksis masih buka, Ini masih buka. Itu keadaan luarsa tuh. Kenapa? Karena Aleksis ditutup. Jadi ketika gue bawain, Udah gak bisa. Karena faktanya sudah berubah. Contoh, Gue denger kan, Akhirnya, Ibu kota gak jadi pindah tuh, Ke, Apa namanya, Kuta Eker Tanegara, Penajam Pasir Utara, Kan gak jadi itu. Artinya, Siapapun yang punya beat tentang, Ibu kota Indonesia mau pindah ke sana, Udah keadaan luarsa. Karena faktanya udah berubah. Emang gak jadi ke sana. Disimpulkan, Kada luarsanya sebuah joke, Itu bukan karena usia joke-nya. Bukan karena, Joke-nya udah sering banget dipake. Joke itu keadaan luarsa, Karena konteks dari faktanya, Sudah berubah. Itu yang membuat joke jadi keadaan luarsa. Sehingga ketika lu bawakan, Udah gak bisa lagi. Karena fakta, Entah di setup, Entah di punchline, Dari beat lu, Udah berubah kondisinya. Itulah saat dimana joke, Luka dan luarsa. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Gox. Di atas. selamat menikmati